Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Di video kali ini saya pengen Menanggapi komentar-komentar Teman-teman yang Ditulis di kolom komentar youtube tentang Uploadan saya tadi ya Penangkar Atau peternak burung murai batu itu Harus pandai bersosial media Oke Ini ada Komen dari mas Tanggu Budien Di sosmed kadang nawarnya jauh Banget om ya jangan menawar Tawar-menawar di sosmed dong Gitu loh ya kita tuh pakai Sosmed ya fungsinya untuk Supaya orang itu Tahu dulu dengan kita kalau kita itu Sering posting ya Sering posting Tentang testimoninya maka Orang itu akan tertarik dengan produk kita Dan ingat ya Yang mengenal Produk kita nantinya itu bukan skala Daerah gitu loh ya Saya pengen itu peternak-peternak itu Memandang jauh ke depan Ya seperti mana yang Ya saya setiap hadir ke peternak-peternak ini Saya selalu memberikan sebuah motivasi Kepada teman-teman Memasarkan produknya itu bukan hanya Sekala RT atau RW gitu loh ya Tapi paling tidak ke nasional Ya yang penting produknya kualitas Ini dari Mas Ismet Nabawi Sulitnya kalau di daerah Mas Biarpun burung bagus dan hasil produknya bagus Tetap Mas Sanda Daya belinya konsumen yang jadi masalah Kalau di daerah Tahu kualitas tapi gak punya duit Makanya bingung saya narapin harga Om Ismet gitu ya Ini 2021 gitu loh ya Maka pintar-pintar bermain sosmed Ya sekarang tuh peternak itu gak ada yang ada di posat kota Jarang gitu loh ya Karena peternak itu rata-rata ya di daerah-daerah gitu ya Ya seperti mana sekarang Mas Rismapan ya Mas Rismapan itu jarak tempuh dari kota bumi Ketempat Mas Rismapan itu sangat jauh Jauh teman-teman ya Dan disitu saya kan mengatakan bahwa Disini produknya bagus Tapi karena asetnya yang agak sulit Maka mungkin akan kesulitan untuk memasarkan produknya Nah cuman bukan berarti tidak bisa loh ya Tidak bisa Dengan cara ya itu tadi Seringnya bermain media sosial gitu ya Maka nantinya orang-orang itu akan mengenal ya Dan tahu bahwa disitu ada peternak yang burungnya kualitas Nah terbukti apa Om Rismapan ini yang rumahnya Sungkai Utara Yang jauh dari perkotaan Jual burungnya juga ada yang 8 juta gitu loh ya Terotolan 8 juta Om Ismet ya yang semangat Ingat ya kalau kita main medsos ini Sekalanya bukan untuk RT atau RW Ya harapannya biar nantinya bisa dikenal ke seluruh Indonesia Oke lanjut ya Ini dari Om YT Koko Fendi Om Sanda Maaf saya ingin memberikan info Tolong pengiriman dari Lampung Jakarta susah banget Mudah sekarang itu pengiriman mudah Ya kalau di peternak Jawa Orang-orang yang ingin kirim burung ke Masih di seputaran Pulau Jawa Itu aksesnya bisa pakai kereta ya Entah itu paketan KIB Gai 8 Ya Herona Masih banyak lagi itu ya Itu pakai kereta Itu harganya murah Gitu ya kayak sekarang Dari Tulungagung ke Bogor itu Hanya 100 ribu ya Kalau pakai KIB itu Kalau nggak salah 170 gitu ya Banyak pilihan lah ya Terus kalau dari Lampung Keluar pulau Kita bisa pakai pesawat Itu juga murah ya Mudah sebenarnya Kalau memang burungnya Stimewa gitu ya Ya udah pakai pesawat aja gitu Cuman agak ribet Ribetnya mungkin Untuk perizinan karantina dan sebagainya Cuman kalau kita udah paham Nanti mudah Nggak ada yang sulit gak ya Semua itu bisa dipecahkan Terus travel Travel tuh banyak ya Travel tuh banyak Kalau ke Jakarta Setahu saya dari Lampung Jakarta itu Sekitar 250 persangkar Itu sampai tujuan Sampai depan rumah Gitu ya Om GT Nah ini udah banyak nih Nanti kalau Pesen di petanak-petanak Lampung Ya kalau memang belum tahu Belum pernah kirim gitu ya Nanti dikasih tahu aja Ya seperti mana yang pernah dikatakan Mas Anda Gitu ya Ya Saya kan memang saat di Lampung 7 bulan itu Nggak semua ya Petanak di Lampung Bisa saya datangi ya Di beberapa petanak itu Alhamdulillah ya Saya bisa memberikan Pengalaman pada mereka Dan pandangan ke depan ini Bagaimana Dan wawasan lah ya teman-teman ya Bagaimana sih Memasarkan produk Produk terbaiknya Dan bagaimana sih Mengirim burung ya Sehingga konsumen itu tadi Puas gitu loh ya Dengan produk-produk kita Oh ini ada yang menarik nih Dari Mas Medi doang Betul om Menjaga agar tidak Dimanipulasi Segelintir orang saja Jadi teman-teman Ini kan banyak sebenarnya ya Di daerah-daerah itu Burung-burungnya tuh ya Saya bilang burungnya kualitas Gitu ya Karena mereka ini Tidak sempat Atau tidak mau Bermain medsos ini tadi ya Maka ya itu tadi Gimana orang bisa kenal Gimana orang bisa tahu Gitu ya Jaraknya jauh Teman-teman ya Dari Lampung gitu ya Orang Jawa Ya setelah seperti mana Saya pernah hadir Di tempatnya Mbah Narto Di tempatnya Mbah Narto itu Total hampir 700 ekor burung Yang masuk ke Pulau Jawa Artinya apa Dengan cara ini Orang akhirnya bisa kenal Dengan Mbah Narto Di situ saya juga Bersaran pada Mbah Narto Mbah Narto Tadinya Mbah Narto itu Tidak punya HP Android ya Waktu itu Memang Ada permasalahan Saat teman-teman Pesen burung Atau tanya burung Videonya seperti apa Fotonya seperti apa Di situ Mbah Narto Belum bisa Melayani Tapi waktu itu Saya hadir lagi Ke tempatnya Mbah Narto Dan saya kasih penjelasan Kepada Mbah Narto Bahwa Mbah Narto Ini adalah Tuntutan pekerjaan Ya Ya udah Sekarang Mbah Narto Beli aja HP Android Dan mulailah Mbah Narto Untuk melayani Permintaan teman-teman ini tadi Minta foto Minta video Dan juga Dan juga Berusaha main Di jejaring sosial Supaya apa Orang nanti Bisa kenal Kalau orang kenal Nanti bisa dekat Hubungan itu Akan lebih dekat Dan orang saling percaya Gitu lah ya Dengan pembuktian Pembuktian Di media sosial ini Nanti Ya paling tidak Orang itu sudah Punya feeling lah Oh ini Kayaknya orangnya Bisa dipercaya Gitu ya Kalau tanpa Sama sekali Kita gak pakai Media sosial Gimana orang bisa Kita tahu dan percaya Gitu loh ya Sedangkan kita main online Itu ya Jauh ya Tempatnya Sumpah melampungjik jawa Gitu ya Kita gak kenal orangnya Kita gak tahu tepatnya Terus kita mau beli burung Terus kita kirim burung Nah Kan Sulit dimengerti Teman-teman ya Siapa yang mau Gitu loh ya Maka itu Teman-teman Supaya orang itu Bisa percaya Bisa paham Bisa tahu Dengan produk-produk Kita Dengan kandang Ternak kita Maka Saran saya Peternak-peternak ini Main lah Dan pintar-pintar lah Menjalankan Media sosial ini nanti Gitu ya Teman-teman ya Semangat aja Teman-teman Ingat ya Jual burung itu Kalau bisa Sekalanya bukan RT-RW Gitu ya Sekalanya nasional Ya Tunjukkan Kan suatu kebanggaan juga Kalau produk Sampean Yang tadinya murah Dipandang sebelah mata Begini Akhirnya Bisa moncer Di kota orang Gitu ya Di kota lain itu Bisa moncer Wah luar biasa Oke lah teman-teman Sukses selalu Terima kasih telah menonton